Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Wa alafiat ya Amin ya rabbal alamin Nah kita sekarang mau mengupas Mengenai ruang lingkup media masa Tentunya media masa Zaman dahulu dengan era sekarang Sudah jauh berubah Maka kita perlu Mengenal masing-masing media Dari konvensional Sampai ke digital Di era milenial ini Nah media yang kita mau Kupas tentunya media masa Yang dapat digunakan Pada ranah jurnalistik Jadi para jurnalis dapat menggunakan Media-media tersebut tentunya Yang memiliki karakteristik masing-masing Kita tentu bisa Menyimak lebih dulu dari kelebihan Dan kekurangan media Disini kita bisa melihat Kelebihan dan juga Kekurangan media Surat kabar Majalah Radio Televisi Internet Telepon Email Seperti itu yang biasanya Digunakan oleh Para jurnalis Untuk itu Kita juga perlu Mengetahui Perbedaan Naskahnya Nah naskah radio Televisi Dan surat kabar itu Seperti apa Nah perlu kita ketahui bahwa Surat kabar dengan Yang merupakan Bagian dari media cetak Tentunya juga Berbeda Naskah yang digunakan Untuk radio Dan televisi Karena apa Karena Keduanya Memiliki Bahasa yang berbeda Walaupun Memang mengacu Kepada bahasa jurnalistik Tetapi Bahasa surat kabar Yang merupakan Bagian dari media cetak Itu menggunakan Bahasa tulisan Nah kalau radio Dan televisi Ini menggunakan Bahasa tutur Bahasa tutur ini Kita biasa Gunakan seperti Bahasa sehari-hari Jadi naskah Dalam televisi Dan juga radio Itu Lebih menggunakan Bahasa tutur Yaitu bahasa Pencakapan Yang memang Lebih simpel Lebih sederhana Sehingga ada Hal-hal Yang kita tidak Perlu utarakan Karena Kaitannya dengan Adanya Visualisasi Pada Televisi Jadi kalau di televisi Kita tidak perlu lagi Menyebutkan Gambar-gambar Yang terpampang Di Layar kaca kita Namun Yang perlu News anchor Ataupun juga reporter Ucapkan Yaitu Mengenai Sesuatu yang Lebih dominan Atau mayor Jadi Ketika Menampilkan Adanya grafik Disitu News anchor Ataupun juga reporter Hanya menyebutkan Angka Yang Kiranya Paling Paling Tinggi Paling Mayoritas Paling Dominan Dan disitu Angkanya juga Bisa kita Kisarkan Jadi tidak detail Berbeda hal ini Dengan tulisan Media Cetak Atau surat kabar Kalau surat kabar itu Harus Terinci Baik itu tulisan Merupakan Tuturan Mata uang Kemudian jumlah Korban Ataupun juga Angka-angka yang lainnya Harus lebih Detail Lalu Untuk itu Kita Akan bahas Mengenai Perbedaan Masing-masing Naskah Kalau Pokok Permasalahan Dari Judul Surat kabar itu Terhitung sangat penting Karena ketika kita Mau menggeraikan Lid Atau teras berita Sebagai pembuka Dan nantinya body Atau Tubuh berita Sehingga nanti leg Atau kaki berita Atau kita katakan Dengan sederhananya Yaitu penutup Ini Ditentukan dari Judul lebih dulu Judul itu sangat penting Kalau televisi Memang tidak penting Artinya Tidak penting disini Televisi dan radio itu Tidak Diungkapkan Di awal Apa namanya Paparan Maskahnya Jadi tidak ada Spesifikasi tulisan Judulnya Hanya sebagai Identifikasi Item Berita Nah kalau Lid berita Untuk surat kabar itu Sangat penting Begitu juga dengan Televisi dan radio Jadi masing-masing media Terukur sangat penting Menggunakan Lid berita Hanya Kalau di Surat kabar itu Menggunakan teks Kalau di televisi dan radio Menggunakan suara Ukuran panjang Naskah Karena Masing-masing itu Berbeda Berbeda Penggunaan Medianya Maka surat kabar itu Terbatas halaman Kalau televisi dan radio Terbatas waktu Dan durasi Maka dari itulah Inilah indikator Mengapa Kita perlu Adanya singkat Padat Jelas Tentunya juga Mudah dipahami Ini yang menjadikan Alasan Tulisan Bahasa Jurnalistik Dalam Pemaparan beritanya itu Karena memang terbatas Dalam hal Jumlah halaman Dan juga durasi Nah lalu Pernyataan narasumber Kalau di surat kabar Ditulis sebagai Kutipan dalam naskah Jadi Hasil wawancara kita Di lapangan Sang reporter Itu melakukan Galian Pertanyaan-pertanyaan Dalam proses Wawancara Dan itulah Hasil-hasil Ungkapan Atau jawaban Dari narasumber itu Dijadikan kutipan Pada naskah Nah kalau televisi Sebagian penyataan Dimasukkan Dalam naskah Dan sebagian Dimasukkan pada Bagian soundbite Apa itu soundbite? Soundbite itu Rekaman suara Dan gambar Narasumber Jadi Kita bisa saja Memaparkan Hasil Wawancara itu Untuk Narasi Kita Pada Saat Menyampaikan Menyampaikan Berita Oleh News anchor Ataupun juga Reporter Tetapi Jawaban Narasumber Juga kita bisa Masukkan sebagai Soundbite Rekaman suara Dan gambar Jadi Dimunculkan Narasumbernya Dan suaranya Secara langsung Nah Ini pun berlaku Untuk radio Jadi sama ya Televisi dan radio Itu Penyataan narasumbernya Digunakan Untuk apa Lalu Publikasinya Tentunya Kalau di surat kabar Cetat Sudah jelas ya Kalau televisi dan radio Itu disiarkan Nah Waktu publikasinya Surat kabar itu Bisa ditunda Meskipun ditunda Itu bukan berarti Kita berleha-leha Kita menanti-nantikan Untuk Menuliskan Tulisan Beritanya Dari lapangan Nah Apalagi sekarang Di eranya Sudah digital Kita sudah mengenal Media online Nah disini juga Perlu kecepatan Waktu Oleh jurnalis Dalam hal publikasi Jadi tidak Ditunda-tunda Kalau di televisi Dan radio Langsung Dan tunda Jadi kalau di surat kabar Kembali lagi Kalau di surat kabar Meskipun ditunda Itu artinya Punya spes waktu Beberapa jam Untuk cetak Tapi kalau untuk online Itu hitungannya Sudah detik Kita harus Segera cepat Bahkan Di lapangan Si reporter itu Sudah mulai Sambil menuliskan Lalu harus Segera dikirimkan Kepada redaksi Nah kalau di televisi Dan radio Itu bisa Namanya Live Siaran langsung Tapi bisa juga Tunda Dengan istilah Typing Lalu dalam Hal hasil penulisan Surat kabar itu Bisa dibaca Berulang-ulang Karena Fisiknya ada Jadi kita bisa Disimpan dulu Kemudian dibaca Kembali Sehingga ini juga Bisa dimungkinkan Menjadi sampah Namun Bisa kita Klipingkan Ketika berita itu Juga dianggap Sangat penting Bagi kita Dan ada Manfaatnya Untuk kemudian hari Nah kalau untuk Televisi dan radio Itu sekali Tonton Dan juga sekali Dengar Maka Meskipun pakai Bahasa percakapan Bahasa tutur Ini perlu juga Kecermatan Karena apa? Karena Sifat kalayak itu Heterogen Jadi Tidak hanya Berbeda latar belakang Pendidikan Tidak hanya Berbeda Latar belakang budaya Tetapi juga Berbeda Latar belakang Berbeda Usia Nah karena Usianya itu Beragam Tidak hanya Anak kecil Remaja Dewasa Tetapi juga Disini ada Orang tua Bahkan yang sudah Sepuh Ingin menyimak Siaran berita Baik televisi Ataupun radio Nah inilah Sebabnya Mengapa Ketika News anchor Ataupun juga Reporter itu Harus menggunakan Bahasa tuturnya Yang sederhana Dengan mengucapkan Angka yang Lebih dipersingkat Jadi Misalnya Begini 1997,5 Ya kita bisa katakan Hampir 2000 Nah itu Tapi tidak berlaku Untuk Surat kabar Atau media Media tulisan Nah inilah Perbedaan Yang menyebabkan Keheterogenan Halayak Jadi Karena Rata televisi Dan radio itu Sifatnya tidak bisa Diulang-ulang Kecuali Kalau ada Siaran ulang Nah sehingga Nah sehingga Dituntut Untuk Lebih Memberikan Analisa Seperti apa Halayak kita Khususnya di media Masa Yang kita Pegang Lalu penulisan Angkanya Nah ini yang sudah Tadi disampaikan Kalau surat kabar itu Harus Ditulis lengkap Tapi kalau untuk Televisi dan radio Karena Rendahnya Penggunaan Panca Indera kita Baik itu Penglihatan Ataupun juga Pendengaran Maka Tidak perlu Ditulis lengkap Angkanya saja Atau gabungan Angka dan huruf Nah lalu Sekarang kita Sudah beranjak Di jurnalistik Di era digital Nah jadi Jurnalistik Di era digital Ini sebagai Manusia Tentunya Bentuk Jurnalisme ini Menggunakan Sumber daya digital Nah Sroder begitu Cepat berputar Dalam perkembangan Teknologi komunikasi Tidak hanya Sumber daya Yang terdapat Di internet Atau jaringan Internet mobile Tapi juga Televisi digital Dan radio digital Wah sekarang Sudah serba digital Nah ketua Dewan Pers Yosef Adi Parasetyo Mencatat Terdapat 47.000 Media di Indonesia Pada tahun 2018 Dan jumlah tersebut Sebanyak 43.803 Di antaranya Media online Sementara sisanya Adalah media cetak Dan juga Radio televisi Nah ini Jadi masing-masing Mempunyai Apa namanya Jumlah Yang memang Masih ada Yang bertahan Atau sudah Bertransformasi Ke media digital Dalam 5 tahun terakhir ini Ada beberapa media Yang telah lama berdiri Tapi tutup Karena memang Ketidakmampuan mereka Untuk Berlanjut Mengalami perubahan Ke media digital Nah Ada juga yang Sudah Begitu Dahsyatnya Mengikuti Zaman Di era masa kini Nah di Indonesia Wartawan dituntut Untuk Bisa menyampaikan Pesan secara Multi platform Jadi dengan Adanya Kesediaan Media digital Ini Sudah ditinggalkan Zaman konvensional Eranya itu Sudah Jadul Kita istilahkannya Nah salah satu Perubahan penting Yang memperlukan Cara kerja wartawan Itu Digitalisasinya Terhadap apa Terhadap konten Nah sudah tentu Tadi Yang pertama diulas Itu mengenai Kecepatannya Lalu kontennya Nah ini Karena memang cepat Kadang kalah Bahasa jurnalistik Juga menjadikan Permasalahan Salah ucap Atau salah menuliskannya Sehingga Timbullah polemik Timbullah Masalah komunikasi Nah itu juga Sebenarnya Yang kita amati Dari permasalahan Masalah sosial Yang terjadi Di sekitar kita Dalam berbagai Bidang Baik itu Sektor ekonomi Pendidikan Politik Hukum Itu juga bisa Dipengaruhi dari Apa ya namanya Kekurang tepatan Diksi atau pemilihan Diksi atau pemilihan Kata Sehingga Itulah juga Bisa menimbulkan Daya tangkap Yang berbeda-beda Penerimaannya Jadi bukan hanya Daya tangkap Dalam hal berpikirnya Tetapi Memaknainya Jadi bisa dikatakan Bahwa Kata yang digunakan Oleh reporter tersebut Itu memiliki Ambigu Contoh deh Yang sekarang kita Sering Apa namanya Dengar itu Adalah istilah Pulang kampung Dan mudik Nah ini juga harus Cermati kita bersama Bahwa Masyarakat kita itu Seperti apa Sifatnya Dan ini Masuk dalam Kategori Karakteristik Nah ini Menjadi bagian dari Konten Jadi Proses Konversi Informasi Kedalam format Data yang bisa Dibaca oleh komputer Yang begitu cepat Maka Kita harus Jeli Untuk Menguraikan Kata demi kata Sebelum Di Publish Sebelum Disebarluaskan Yang lebih Luas Nah ini Tantangan bagi kita Supaya tidak Timbul konflik-konflik Yang ada Nah lalu Digitalisasi konten ini Berdampak pada Pola distribusi konten Dengan berbagai Platform digital Bisa terjangkau oleh Semua Oke terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Bisa berdiskusi Dalam tanah ini Semoga Bisa menjadi Pencarahan Bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video